Kita akan mempresentasikan jadwal surat digital menggunakan HP Android Kita install dulu aplikasinya Disini kita ketik Khalifah JWS ESP Kita ketik seperti ini Kemudian kita install Tampilannya akan seperti ini Kemudian kita buka Oke setelah kita buka Kita hidupkan Wi-Fi kita Terus kemudian lokasi GPS kita hidupkan Maka akan terhubung ya Jadi ketika dimasukin seperti ini Namun ada kalanya ketika ganti HP atau HP orang lain yang masuk Itu dia mungkin minta password ya Passwordnya itu 123-9 ya Ya ketika ini sudah terhubung Kemudian kita disini banyak menu ya Disini mungkin setting waktu ya Disini ya Kita klik satu kali Kemudian kita ketik di auto-sinkron Nah ketika di auto-sinkron kita ketik Maka jam akan berbunyi tip kayak gitu Dan jam akan terkoreksi otomatis Sesuai dengan jam yang ada di HP kita HP kita jam 10.31 Maka di tampilan jam juga sama akan cocok seperti itu Sampai hari tanggal, bulan, tahun nanti akan sama Tujuan sinkron adalah menyamakan kalender dan jam di HP Oke ya Itu udah paham menu utama Kalau ini manual ya Ini gak usah gak apa-apa ya Terus kemudian kita menu utama Lokasi ya Jadi disini ada lokasi Lokasi ini Ini ada alamat GPS Istilahnya peta ya Artinya jam ini mau dibawa ke Makassar Ke Sumatera Ke Semarang Atau ke Jakarta Itu akan ada kode lokasi Yang kode lokasi ini mempengaruhi Untuk jadwal Sholat Mahrib, isya, subuh, luhur itu Akan otomatis sesuai dengan wilayahnya Ya gitu ya Misalnya untuk lokasinya ini belum kelihatan Silahkan dikentek cari ya gitu aja Matikan dulu sambungan Wifi Kontrol kolibat JOS Hidupkan GPS Artinya Kita tutup dulu Wifi kita Kita matikan Wifi nya Dia terputus ya Dia terputus Kemudian Kita disini Cari aplik Artinya GPS kita aktif Dan Disini kita mencari lokasi disini Nanti dia otomatis akan muncul Latif disini ya Dan keluar alamatnya Ketika alamatnya udah keluar Kan Cari lokasi Ya kan Sepatikan Nah ini kan keluar alamat disini ya Ini udah keluar alamat Nah ini berarti udah bener ini Nah ketika ini udah bener Wifi kita hidupkan lagi ya Nah ini udah terhubung lagi Udah Maka kita kirim Nah ini Misalnya mau dibawa Kalau ini cukup satu kali aja ya Ini karena ke Makassar ya Atau kita kirim aja Makassar udah gitu Misalnya Setelah ini udah terkirim Berarti kan sudah aman Sesuai lokasi jadwal sholatnya Setelah itu Kita Masuk settingan Ikomah Gitu ya Ikomah ini ada tujuannya adalah Subuh sama Subuh sama Jedai komah ini Jedai komah sama display off Jedai komah itu Artinya Jam nanti akan mundur Dengan sendirinya Ketika alian Maka Jam akan berbunyi Ya gitu ya Setelah berbunyi Ini dia ada ikomah Jadi ikomah itu timer ya Jadi setelah adhan Kemudian komat Nah Jedai waktu antara adhan dan ikomah Itu kita timer Kayak gitu ya Misalnya untuk Pujian Atau menunggu imam dateng Kita timer Misalnya kita bikin 5 menit Misalnya 5 Kayak gitu ya Kita kirim Kita akan Mempresentasikan Jadwal sholat digital Menggunakan HP Android Kita install dulu Aplikasinya Ya Di sini kita ketik Khalifah JWS ESP ini ya Kita ketik Seperti ini Kemudian kita install Tampilannya akan Seperti ini ya Kemudian kita buka Oke setelah kita buka Kita hidupkan Wifi kita Terus kemudian Lokasi GPS Kita hidupkan Maka akan Terhubung ya Ya Jadi ketika Dimasukin seperti ini Namun ada kalanya Ketika ganti HP Atau HP Orang lain yang masuk Itu dia minta Mungkin minta password ya Passwordnya itu 123-9 ya Ya ketika ini Sudah terhubung Kemudian Kita Di sini banyak menu ya Di sini Mungkin Setting waktu ya Di sini ya Kita klik Satu kali Kemudian kita ketik Di auto sinkron Nah ketika Di auto sinkron Kita ketik Maka jam akan Berbunyi tip Kayak gitu Dan jam akan Terkoreksi otomatis Sesuai dengan Jam yang ada Di HP kita HP kita jam 10.31 Maka Di tampilan jam Juga sama Akan cocok Seperti itu Sampai hari tanggal Bulan Tahun Nanti akan sama Tujuan sinkron Adalah menyamakan Kalender dan jam Di HP Oke ya Itu udah paham Menu utama Kalau ini manual ya Ini gak usah Gak apa-apa ya Terus kemudian Kita menu utama Lokasi ya Jadi di sini Ada lokasi Lokasi ini Ini ada alamat GPS Istilahnya peta ya Artinya jam ini Mau dibawa ke Makassar Ke Sumatera Ke Semarang Atau ke Jakarta Itu akan ada Kode lokasi Yang kode lokasi ini Mempengaruhi Untuk Jadwal Sholat Mahrib Ishak Subuh Luhur itu Akan otomatis Sesuai dengan Wilayahnya Misalnya Untuk Lokasinya ini Belum kelihatan Silahkan Digentek Cari Ya itu saja Matikan dulu Sabungan Wifi Kontrol Kali 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 Hidupkan GPS Artinya Kita Tutup dulu Wifi kita Kita matikan Wifi nya Dia terputus Dia terputus Kemudian Kita Di sini Cari Aplik Artinya GPS kita aktif Dan Di sini Kita mencari Lokasi Di sini Nanti Dia Otomatis Akan Muncul Di sini Dan Keluar Alamatnya Ketika Alamatnya Sudah Keluar Cari Lokasi Ini Keluar Alamat Di sini Sudah Keluar Alamat Ini Sudah Bener Ketika Ini Sudah Bener Wifi Kita Hidupkan Lagi Ini Sudah Terhubung Lagi Sudah Maka Kita Kirim Misalnya Mau Dibawa Kalau Ini Cukup Satu Kali Aja Ini Karena Ke Makassar Atau Kita Kirim Aja Makassar Misalnya Setelah Ini Sudah Kirim Berarti Sudah Aman Sesuai Lokasi Jadwal Selat Setelah Itu Kita Masuk Settingan Icomah Icomah Ini Ada Tujuannya Subuh Sama Subuh Sama Jedai Icomah Ini Jedai Icomah Sama Display Off Jedai Icomah Itu Artinya Jam Nanti Akan Mundur Dengan Sendirinya Ketika Adhan Maka Jam Akan Berbunyi Setelah Berbunyi Dia Ada Icomah Jadi Icomah Itu Timer Jadi Setelah Adhan Kemudian Komat Jedai Waktu Antara Adhan Dan Icomat Itu Kita Timer Misalnya Untuk Pujian Atau Menunggu Imam Dateng Kita Timer Misalnya Kita Bikin 5 Menit Misalnya 5 Kita Kirim Nah Itu Otomatis 5 Menit Nanti Dia Akan Berbunyi Setelah Adhan Istilahnya Imam Untuk Masuk Sholat Kayak Gitu Duhur Kita Bikin 5 Menit Juga Misalnya Dan Seterusnya Ini Display Off Display Off Disini Itu Untuk Jam Mati Jadi Setelah Icomah Sholat Dimulai Seorang Imam Sudah Dateng Disitu Komat Setelah Komat Jam Akan Mati Dengan Sendirinya Display Off Display Off Supaya Orang Tidak Melihat Jam Kusuk Sholat Jadi Kita Temer 5 Menit Jadi Dia Mati 5 Menit Luhur Kita Bikin 5 Menit Asar Kita Bikin 5 Menit Mungkin Nah Itu Marif Juga 5 Menit Dan Seterusnya Eh Ini 5 Isya Jumat 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 Kita Bikin 0 Artinya Jumat Itu Hidup Terus Misalnya Seperti Itu Sesuai Selera Masing-masing Takmirnya Bebas Mau Setting Berapa Menit Mau Bagaimana Bisa Kita Menuk Utama Disini Ada Koreksi Ini Koreksi Ini Selat Subuh 0 Jadi Misalnya Subuh Jam 4 Atau Jam Setengah 5 Kita Koreksi Kita Bikin Nol Artinya Netral Sesuai Kalender Misalnya Ada Selusi Kok Sampai Ekstrim Sampai 3 Menit 4 Menit Yaitu Mungkin Kita Bisa Koreksi Satu Menit Misalnya Plus Tapi Ini Jarang Terjadi Andai Kata Itu Berbeda Istilah Sudah Ada Rumus Departemen Agama Kita Masuk Kesini Itu Bisa Bisa Otomatis Jadi Kita Bikin Nol Semuanya Subuh 0 Tugur 0 Marib 0 0 Netral Misalnya Melenceng Kita Ubah Pakai Ini Tapi Ini Plus Minus 2 Menit Jadi Kalau Jadwal Selat Lebih 1 Menit 2 Menit Kurang 2 Menit Kurang 1 Menit Tidak Masalah Seperti Ini Yang penting Jangan Lebih Sampai 3 Menit Karena Itu Adalah Ihtiat Bias Jadi Ada Bias Ini Untuk Koreksi Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Pesan Nah Pesan Disini Sebentar Ini Pesannya Kita Klik Pesan Ini Jenis Pesan Ini Ada Nomor Satu Kita Klik Disini Pesan Ada Nomor Satu Sampai Nomor Sebelas Nomor Satu Kita Mau Bikin Tulisan Apa Kita Tinggal Ketik Selamat Datang Di Keluarga Besar Siapa Cuma Kalau Depannya B Satu Terus Tutup Kurung Terus Kita Nulis Halo Gitu Mata Disitu Akan Tampil Blok Tulisan Besar Jadi Seperti Itu Tapi Kita Tidak Usah Pake Satu Langsung Aja Halo Selamat Datang Itu Ketika Ini Dikirim Otomatis Dia Nanti Akan Tampil Dengan Sendirinya Ini Pesan Kesatu Terus Pesan Kedua Kita Nulis Apalagi Ya Gitu Ya Blah 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 Apalah Mari Dirikan Solat Jemaah Tepat Waktu Atau Apa Dan Seterusnya Kita Tinggal Ketik 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 Kirim Terus Kita Menutama Display Display Ini Ada Kecerahan Jadi Semakin Kita Besar Nilainya Semakin Terang Kecepatan Semakin Besar Nilainya Semakin Lambat Kecepatan Text Terus Tipe Jam Ini Tanpa Detik Ini Dengan Detik Ini Arab Ini Aca Ini Tinggal Kirim Dengan Detik Misalnya Kirim Seperti Itu Tampilan Off Tampilan Off Itu Yang Tadi Kita Setting Di Ecoma Ada Display Off Ketika Off Yang Hidup Jam Aja Atau Titik Kalau Ini Titik 2 Kalau Ini Jam Aja Kita Bikin Dot Aja Gitu Ini Plus Minus Ini Disini Akan Nyalanya Itu Kebalikannya Nanti Bisa Dicoba Sendiri Tapi Saya Sarankan Untuk Yang Plus Rekomendasi Plus Terus Bingkai Disini Tidak Dipakai Untuk Model Ini Tidak Dipakai Kemudian Kita Menu Utama Tidak